disini saya bakal ngebahas murid support lagi gitu ya sebenarnya untuk video murid support aku pengen berhenti di video kemarin aja cuman banyak orang yang bertanya gitu kan bang kok murid ini gak dimasukin padahal ini kan juga bagus gitu ya nah untuk video kemarin kan aku udah bilang sebenarnya di awal ya aku itu ngebahas murid support yang bersifat buper gitu ya nah jadi untuk murid support yang bertipe buper yang menurutku oke banget untuk kalian buil dan kalian punya itu ya di video kemarin gitu ya nah jadi disini aku mau menambahkan murid support lagi lah ya yang ya sekiranya bisa menjawab pertanyaan kalian gitu kan dan ya perlu diingat ini kayaknya bakal panjang karena murid support yang kumasukin juga lebih kompleks ya lebih banyak lagi tapi ada beberapa murid yang sebenarnya bukan support tapi striker gitu ya tapi karena skillnya itu kayak support jadi kita masukin aja lah ya nah tanpa lama-lama mungkin kita langsung aja kalian ke pembahasannya oke yang pertama adalah si roko summer dia murid spesial non-limit teman-teman bisa didapatin dari red op gitu ya nah untuk x skillnya dia itu bisa nurunin depth ke salah satu musuh dan juga basic skillnya dia itu bisa menurunkan 1 dp cost semua x skill dari murid kita yang 5 jadi 4, 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1 gitu di awal battle dan ini berlaku cuma 1 kali battle doang gitu ya dan untuk sub skillnya nikatin cost regen kayak himari ya bisa dibilang untuk si roko summer ini kayak himari versi debuper gitu nah untuk buildnya sendiri sih si roko summer ini murah aja gitu ya dia build bintang 3 itu udah cukup untuk dibawa ke raid gitu tapi ada kegunaan yang lain untuk si roko summer yaitu ke arena gitu ya dia meta banget untuk arena karena basic skillnya yang dimana dia bisa menurunkan dp cost semua murid kita di awal battle itu sebanyak 1 dan itu mempercepat skill dari murid kita gitu ya dan tidak hanya itu dia mempunyai x skill yang dimana dia nurunin depth dan juga ngasih damage ke musuh dan ini bisa jadi tank killer gitu kan untuk si roko summer ini kalau kalian ngebuildnya sampai ue 40 atau ue 50 gitu jadi kalau kalian yang mau fokus banget ke arena kalian punya si roko summer ya kan kalian bisa build aja sampai ue 40 atau ue 50 agar ngekill tank musuh gitu karena dia masih meta sampai saat ini gitu ya si roko summer ini tapi kalau kalian gak fokus ke arena kalian cuma fokus ke raid doang itu bintang 3 sebenarnya udah cukup si roko summer ini gitu dan dia pun dipakai untuk tim kedua ataupun tim ketiga gitu ya jadi untuk tim pertama udah pasti dipegang sama kayak aku himari gitu oke lanjut untuk support kedua adalah haruka neoyer dia menurut spesial non limit bisa digacha dari red op gitu ya bisa didapatin sorry nah dia x skillnya nurunin critical race dan juga critical damage race musuh gitu ya dan basic skillnya dia nurunin critical damage race musuh juga tidak hanya itu sub skillnya dia sama kayak himari dan juga si roko summer meningkatin cost regen gitu ya jadi untuk haruka neoyer sendiri dia bagus banget untuk ngelawan boss raid yang hitungannya depthnya itu bukan depth sorry tapi critical damage race nya itu tinggi kayak gaoz, hod, itu bisa pakai haruka nnya dan dia ini kepakai untuk tim kedua juga gitu bukan tim pertama ya tim kedua jadi dia diambil ininya critical damage race nya ini gitu kan dan biar DPS kalian itu yang ngasih damage ke musuh yang critical damage race nya tinggi itu bakal jauh lebih sakit lagi kalau terkena debuff ini musuhnya gitu dan jujur aja untuk haruka neoyer ini aku ga pakai gitu karena aku ga fokus-fokus ke torment banget jadi aku ga ngebuild dia gitu kan dan untuk torment juga, bukan torment ya aku bukan fokus incense ya itu juga paling pakai satu tim gitu ya ga pakai dua tim gitu jadi haruka nnya ini ga kepakai di akunku gitu ya tapi ga tahu untuk kedepannya mungkin bisa kepakai kalau aku udah mau masuk ke torment untuk tim kedua ataupun tim ketiga gitu oke lanjut murid support yang ketiga adalah si Juko Summer dia murid gratisan bisa didapetin dari Evan dan dia menurutku murid gratisan yang sangat guna banget ya sampai saat ini gitu ya X skill dia, dia bisa nge-reposisi atau memindahkan murid kita ke lain dan dia bakal ngasih shield ke murid kita lalu basic skillnya dia bakal ningkatin critical damage ke salah satu murid kita yang critical damage paling tinggi gitu ya dan sub skillnya ningkatin attack ke semua murid kita gitu jadi untuk si Juko Summer ini murid 3 yang sangat mantap banget gitu kan reposisinya itu oke banget jadi biasanya dipakai untuk tim kedua gitu ya untuk raid yang perlu reposisi kayak ga oze ataupun zero and kuro gitu ya ataupun kalian gak punya yuka sport ya kan kalian bisa pakai si Juko Summer tapi sebenarnya kalau orang yang punya Juko Sport pun dia masih nge-build si Juko Summer karena dibuat di tim kedua jadi tim pertama pakai Juko Sport di tim kedua pakai si Juko Summer kayak gitu jadi ya bagus lah untuk si Juko Summer ini kalau kalian dapat sih dari happen itu build aja gitu karena gak bakal rugi gitu ya ini murid pria yang sangat OP banget sih guys oke lanjut murid support berikutnya yaitu Akane teman-teman nah untuk Akane sendiri dia murid bintang 1 apa 2 ya lupa aku dia bisa didapatin dari ShopRite juga kalau kalian cek aja ShopRite itu bisa dibeli Akane ini nah kenapa dia bagus? nah dia itu X-skillnya bakal nurunin depth ke musuh dengan durasi 30 detik dan ini biasanya dipakai untuk Ride-Ride yang kayak Ride Bina ataupun Ride Hero ataupun Ride yang lain yang kalian perlu murid yang nurunin depth dari Boss Ride tersebut gitu ya dan juga Akane ini dia bersifat middle atau bisa dibilang ya dia bisa nahan the max juga kalau kalian nge-build dia sampai U-40 dia bakal dapat stat tambahan yaitu mag HP dia bakal meningkat dan dia bakal lumayan tebel lah untuk nahan badan gitu kan asalkan armornya nggak ke counter gitu jadi biasanya Akane ini diduetin gitu kan contoh aja ya untuk Ride Bina itu kita bawa Akane, kita bawa Maki ya kan jadi Akane ini nurunin depth dari X-skillnya Maki nurunin depth dari basic skillnya baru di burst pakai DPS kita kayak gitu jadi ya untuk Akane ini bagus untuk Ride aja gitu selain pada Ride yang nggak terlalu oke-oke banget lah untuk Akane ini oke lanjut murid support yang kelima adalah Noah aku nggak punya ya jadi Noah ini simpelnya kayak Akane tapi versi premiumnya dia bakal nurunin depth juga ke musuh dan juga dia bagusnya bisa ngasih focus assault ke musuh gitu ya jadi untuk debuff focus assault jadi kalau musuh terkena debuff ini semua murid kita itu bakal menyerang ke target tersebut contoh ada 3 musuh kalian X-skill Noah itu ke musuh yang disini semua murid kita yang menyerang itu bakal menyerang ke sini nggak bakal menyerang ke sini ataupun ke sini nah dia bagus buat Ride ya betul banget biasanya kalau orang yang nggak punya Ijuna Summer itu ya bawa Noah ini untuk Ride Gaose gitu untuk yang phase keduanya jadi ini perlu banget teman-teman jadi untuk Noah ini kayak gabungan antara si Akane dan juga Ijuna Summer gitu ya dan ya kalau pun kalian punya kalian bisa buil kalau kalian nggak punya Ijuna Summer itu ya buat persiapan untuk Ride Gaose tapi kalau kalian udah ada Ijuna Summer kalian nggak harus buil Noah teman-teman kalian simpen aja untuk Noah kalian nggak apa-apa gitu ya oke lanjut murid support yang ke-6 yaitu Kikyo nah jadi untuk Kikyo sendiri dia murid non-limit bisa didapetin dari Red Off juga kenapa dia bagus? karena X-skillnya dia nurunin depth ke musuh gitu kan dalam area kayak tanda tambah gitu dan juga basic skillnya yang dimana dia bakal ningkatin Mystic Effectiveness sorry Sonic Sonic Effectiveness gitu kan ke semua murid kita dan itu tergantung dari banyaknya murid Sonic gitu misal ada 3 murid Sonic di dalam striker di dalam tim gitu ya dia bakal ningkatin sampai 40% jadi wow banget gitu ya dan juga sub-skillnya yang dimana dia bakal nurunin 1 dp cost ke semua murid kita kalau dia udah punya 3 stack Purin Kazan gitu jadi untuk stack Purin Kazannya kalian bakal dapet setiap 30 detik sekali jadi setiap 1 menit 30 detik yang sub-skill dari Kikyo ini bakal aktif gitu ya jadi wow banget dan ya dia ini kepake untuk Kurokage sih saat ini ya kepake untuk Raid Kurokage perlu banget dia untuk Raid Kurokage itu teman-teman karena decress depth-nya Sonic Effectiveness-nya itu bagus banget gitu kan bisa mempercepat rotasi kalian untuk Raid Kurokage dan build-nya pun gak mahal dia bintang 3 juga udah cukup gitu kan gak harus kalian build B4 Uwe enggak bintang 3 udah cukup dan dia udah sustain banget gitu ya jadi dia kalau selain Kurokage sih gak ada lagi ya jadi memang udah spesialis Kurokage banget untuk si Kikyo ini kalau kalian mau kalau kalian punya kalian mau persiapan untuk Kurokage ya kalian bisa build Kikyo aja gitu oke murid support selanjutnya yaitu Kotama murid bintang 1 gratisan gitu kan dari Evan eh bukan dari Evan dari Gacha juga kalian udah pasti dapet gitu ya nah jadi ini bisa dibilang murid support yang bagus nah di X-skillnya itu dia bakal ningkatin attack ke semua murid kita dalam area lingkaran dan juga sub-skillnya dia bakal ningkatin attack gitu kan ke semua murid kita jadi dia bisa dibilang starter support yang bagus banget gitu ya bisa dibilang buat early lah ya buat early mid game gitu kan dia kepake banget temen-temen kalau kalian punya Kotama ya udah pasti punya lah ya kalian bisa build aja naikin sampai bintang 3 gitu kan agar ngebuka ini dan ini bisa buat kalian yang mau nge-push champion gitu kan apalagi yang baru main gitu nah buat yang late game ini kayaknya udah jarang banget kepake Kotama ini jujur aja aku pun jarang banget kepake ya karena biasanya aku pake Ako, Himari itu-itu doang guys ya jadi Kotama udah sangat jarang banget untuk akunku dipake paling kalau ada JFD yang kita perlu 3 tim ya kan biasanya Kotama aku masukin disana gitu tapi untuk ke raid aku jarang pake Kotama karena aku raid itu pun insen dan 1 tim aja nggak sampai 2 tim 3 tim kayak gitu oke murid support selanjutnya adalah Chinatsu Onsen murid non-limit bisa didapetin dari Red Orb jadi X-skillnya itu dia ningkatin attack speed ke 1 murid kita lalu basic skillnya ningkatin attack speed ke 1 murid kita lagi gitu ya dan ya jujur aja untuk Chinatsu Onsen ini lebih ke arah opsional ya kepake raid pun dia kepake untuk raid kayak Sirokuro gitu kan untuk ngebuk Ijuna yang dimana Ijuna itu kan dia DPS ya DPS yang dimana kalau dia ngeskill dia bakal ningatin attack dan juga attack speed dia jadi dia punya normal skill atau basic skill ya yang dimana dia bakal ngasih bom setiap 6 kali basic attack gitu ya jadi semakin dia cepat basic attack semakin cepat juga keluar basic skillnya nah jadi dia bagus untuk dibub attack speed oleh Chinatsu Onsen ini ya jadi untuk Chinatsu Onsen ini bergunanya itu menurutku untuk ya Sirokuro aja ngebuk Ijuna biasa gitu ya bukan yang summer kalau pun dibawa ke raid lain itu tergantung juga ya kalau kalian perlu murid yang bisa ningkatin attack speed mungkin kalian bisa bawa Chinatsu Onsen ini gitu kan buat ngebuk attack speednya tapi kalau kalian nggak perlu ya nggak usah gitu ya dan untuk buildnya pun dia murah banget gitu kan dia bintang 3 juga udah cukup mau dibikin substan bintang 4 juga boleh juga gitu tapi bintang 3 juga udah tebel banget untuk si Chinatsu Onsen ini gitu ya oke murid support selanjutnya adalah Serina Christmas murid non-limit dan juga bisa didapatin dari Red Orb nah jadi x-skillnya itu dia bakal ningkatin critical damage ke semua murid kita gitu ya dan dia bakal ngedapatin holy night blessing gitu jadi untuk setiap satu holy night blessingnya dia bakal ningkatin percing effectiveness gitu ya dengan durasi 50 detik dan juga basic skillnya yang dimana dia bakal ngasih critical damage juga setiap 21 kali normal attack nah untuk Serina Christmas sendiri sih jujur aja ya dia itu dibawa ke tim kedua biasanya untuk ngerait gitu kan tim kedua tim ketiga gitu kan biasanya buat orang yang kompe-kompe aja lah untuk si Serina Christmas ini kayak kompetitif banget gitu kan kayak ngejar rank 1 dan untuk di raidnya itu biasanya kadang di raid kuning gitu kan kayak raid chiset gitu yang gak hanya kuning sih kadang ada beberapa raid yang Serina Christmas ini dibawa gitu tapi kalau aku pribadi aku gak ngebuil ya karena aku pun gak kompe-kompe banget orangnya gitu ya jadi yang gak kepake gitu kan untuk di akunku walaupun aku buil kayaknya ya gak terlalu kepake untuk si Serina Christmas ini gitu jadi aku diemin aja yang aku punya aku diemin aja gitu ya oke murid support selanjutnya adalah Saki Summer murid non-limit bisa didapetin dari rate op gitu ya jadi untuk Saki Summer ini dia punya X skill yang dimana dia bakal ngasih 3 debuff ya kan yaitu depth, attack, refresh ke musuh gitu ya dan gak hanya itu dia punya sub skill yang cukup unik yang dimana dia bakal ningkatin attack ke murid spesial kita gitu ya yang kalau kalian dan oh ya dia ini striker ya ingat ya dia striker jadi dia ningkatin attack ke murid spesial kita gitu ya dan ya itu unik banget kalian pasti bertanya gitu dibawa kemana sih dia udah pasti dibawa ke raid Gregorius yang dimana raid Gregorius itu cukup unik kita perlu murid spesial sebagai DPS jadi untuk murid striker kita bakal terkena debuff debuffnya itu apa? penurunan attack nah jadi karena terdapat debuff penurunan attack kita memerlukan murid spesial sebagai DPS dan kita kalau bawa Saki Summer kita bisa ngebub attack untuk murid spesial kita dan tidak hanya itu di raid Gregorius juga kita perlu ngasih debuff yang banyak dan kebetulan Saki Summer ini punya 3 debuff untuk musuh gitu dan memang didesain sih untuk Gregorius si Saki Summer ini sebenarnya ada satu lagi yang bisa ngasih 3 debuff yaitu Mina tapi aku gak bakal masukin ya karena aku ngebahas satu aja lah ya yang menurutku worth it banget untuk kalian build kalau kalian punya tapi kalau kalian gak punya Saki Summer kalian punya Mina ya kalian bisa build Mina untuk ngambil debuffnya nah kenapa aku lebih prepare Saki Summer daripada Mina karena subskill-nya Mina gak punya subskill ini sedangkan Saki Summer punya subskill ini jadi dia lebih oke banget untuk dibawa ke raid Gregorius dibandingkan dari Mina kayak gitu guys ya dan build-nya pun murah aja bintang 4 kalian build juga udah oke banget si Saki Summer ini kayak gitu oke dan yang terakhir adalah Cerino dia adalah murid non-limit bisa didapetin dari Red Orb dan dia ini sebenarnya DPS gitu ya tapi kenapa dia jadi support simple-nya adalah subskill-nya aja yang dimana dia bisa ningkatin cost regen ke semua murid kita gitu ya dan cost regen-nya itu bisa bertambah kalau kalian ngebawa satu murid dari Academy Red Winter gitu jadi cost regen-nya bakal makin kencang lagi nah untuk Cerino ini biasanya dipakai ngambil ininya aja gitu kalau gak dibawa ke raid kuning gitu ya kayak ke raid merah biru ya kan itu ngambil ininya doang tapi kalau ke raid kuning terutama C-set dia X-skill-nya bagus banget gitu kan areanya gede banget dan dia emang desainnya untuk C-set sih sebenarnya tapi karena subskill-nya ini yang bisa dibilang universal ya jadi ya bisa dibilang dia support tipis-tipis gitu ya dan kalau kalian bertanya gitu kan bang cost regen dari Cerino ini bisa di-stack gak sih sama Hosino Summer jawabannya bisa bang bisa di-stack gak sih sama Himari jawabannya bisa bang bisa gak sih bawa Hosino Summer Himari Cerino bisa tiga-tiganya kalian bawa bisa dan itu nge-stack ya temen-temen cost regen kalian bakal jauh lebih kenceng lagi kalau bawa tiga-tiganya gitu ya jadi Cerino ini universal banget karena subskill-nya gitu jadi kalau kalian punya ya build aja kalau kalian pengen jadiin dia DPS kalian build dia sampai U-40 agar ningkatin attack dia di pasif skill-nya gitu jadi X-skill dia bakal lebih sakit lagi untuk Reci-set itu bakal jauh lebih cepat untuk nge-clear web keyset-nya gitu dan itu dia temen-temen untuk beberapa murid support yang ya ya kalian bertanya lah ya kok ini gak dimasukin ya semoga itu terjawab lah ya buat kalian semua sebenarnya aku mau bikin yang kemarin itu cuma disitu aja gitu maksudnya ya buper yang memang oke banget tapi karena banyak yang bertanya jadi yaudah aku masukin semuanya aja lah ya yang memang worth it banget untuk kalian build gitu ya oh ya tapi itu gak semua yang worth it untuk di build ya kalian ada beberapa yang ya memang ada yang buat kompe ada yang enggak gitu kan jadi itu opsional aja untuk kalian gitu kan kalian mau build atau enggak gitu atau kalian mau lihat punya aku gitu kan gak di build ya itu bisa sebagai contoh juga boleh temen-temen dan ya itu dia ya temen-temen untuk menjelaskan murid support part 2 kayaknya ya anjing ini malah jadi part 2 ya kocak banget ya dan itu dia ingat semakin nolak kalian semakin berkembang saya Rizky Jepan pamit dulu bye-bye